Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman pengguna Kansah ini fitur baru yang baru saja rilis kalau kita lihat disini untuk digunakan untuk permintaan resep pulang di bagian rawat inap ini ini sudah kita buatkan untuk permintaan resep pulang untuk dokternya ketika ada permintaan tinggal nanti dimasukkan dari sini pindasol misalnya postoknya gak mencukupi ini satu penyelambul ini saya masukkan 10 10 atau bentar v-nama tablet saya masukkan 10 ini aturan pakainya geser kanan pilih permintaan terus kemudian ada alfamed kosong alfamed ya ada alfamed 10 saya masukkan 2 dikali 1 terus kemudian kalau sudah untuk permintaannya tinggal disimpan yes nah kalau mau dilihat sama dokternya bisa langsung disini ini berarti sudah terkirim ke bagian di bagian farmasi terus kemudian ketika sudah disimpan seperti ini untuk di bagian farmasi bisa dibuka di bagian daftar resep dokter ini dilakukan oleh orang farmasi di bagian rawat inap disini sudah kita sediakan permintaan resep pulang nah ini nomor yang kedua karena sebuahnya sudah kita coba untuk yang ini yang perminta rawat inap ini kemudian kalau misalnya mau dirubah bisa langsung dirubah disini terus kemudian tinggal dirubah simpan lagi kalau misalnya mau dihapus bisa langsung dihapus disini terus kemudian kalau misalnya mau divalidasi tinggal divalidasi saja itu menandakan ada permintaan jadi kalau misalnya ruangan itu ada permintaan disini langsung bunyi nah nanti biasanya per satu menit sekali dilakukan evaluasi untuk melihat masih ada yang belum berlayamnya atau tidak nah ini dilakukan validasi terus kemudian kalau sudah disimpan nah sekalian mencetak aturan pakainya nah ini aturan pakainya dicetak terus kemudian untuk di data pasiennya sendiri itu nanti secara otomatis ketika sudah divalidasi bagian farmasi di bagian resep pulangnya itu sudah langsung keluar seperti ini terus kemudian di bagian D itu untuk rekapan pemberian resep pulangnya nah itu resep pulang nah ini data yang sudah diberikan nah ini terus kemudian untuk data permintanya itu disini nah ini permintanya sekian tutorialnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati